Subdit 4, Ditreskrimung Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang pelaku yang kedapatan membuat, menyimpan dan mengedarkan uang palsu jenis dolar Amerika di bilangan kuningan Jakarta Selatan. Kombes Polius Riyunus, Kabit Humas Polda Metro Jaya mengatakan, dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan uang dolar Amerika palsu dengan pecahan 100 dolar sebanyak 6.000 lembar. Pelaku mengaku uang palsu buatannya akan dijual seharga 6.000 rupiah per satu dolarnya. Pelaku DW kini harus berhadapan dengan hukum karena melanggar pasal 244 dan 245 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Subdit 4 membuat sendiri, kemudian menyimpan dan mengedarkan mata uang palsu dalam bentuk mata uang Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat untuk diperjual belikan dan diedarkan kepada masyarakat. Barang bukti yang berhasil kita amankan ada 6.000 lembar dolar pecahan 100 dolar palsu. Kemudian mesin penghitung uang, mesin printer untuk membuatnya, kemudian 1 unit laptop dan 300 lembar dolar Amerika yang warna hitam yang belum jadi. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.